Alhamdulillah ini suasana di Perkebunan Kurma Salman Al-Farisi yang berlokasi di Madinah ini ada sejarahnya ya tapi kita sambil jalan nanti disana saya ketemu sama Kang Erwin Ismail youtuber Madinah jadi kita bisa cari-cari info tentang Perkebunan Kurma Salman Al-Farisi oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel FEDA video kali ini saya masih di Madinah lagi city tour repat ya pribadi karena saya pengen keliling-keliling pengen tau tempat-tempat sejarah di kota Madinah nah saya kebetulan lagi ada di Perkebunan Kurma Salman Al-Farisi nah di mana Salman Al-Farisi itu adalah salah satu sahabat nabi ya dari sini pertama itu ada sumurnya guys ini waktu dari zaman dulu Salman Al-Farisi membangun sumur seperti ini ya tuh jam ini ya guys ya ini lagi di Renap bagus tuh mungkin bisa jadi tempat tujuan wisata nanti ke depannya sumur ini nanti mengalir ke kebun kurma kesana nah nanti kita mau kesana lihat-lihat nah ini perkebunan kurbanya ada cerita sejarahnya ini ada perkebunan kurma 300 pohon kurma yang ditanam oleh Rasulullah sampai sekarang tapi nggak sampai sekarang karena pohon kurma kan cuma umurnya 70 tahun jadi setelah itu akan diganti-ganti dan Salman Al-Farisi ini diteruskan oleh cucu-cucunya lah ya sampai sekarang ini saya lagi sama keluarga keluarga duluan ya sama kangen disana jadi tadi dari sumur itu dialirkan ke sini masuk ya biasanya kata Kang Erwin tuh suka udah rame jam segini ya Alhamdulillah belum rame tuh guys ya ini salah satu tujuan tempat untuk di kunjungi karena kalau lewat trepel nggak kesini ya nggak masuk kalau trepel kan cuma Masjid Kuba Jabaluhut terus yang lain cuma lewat-lewat aja nggak sampai kesini nah disini saya jalan sendiri ripat nih ini airnya sangat bergerak nih ya Masya Allah tuh itu ada sumurnya juga disitu nanti mengalirin gas digi apa namanya bening banget ini di bulan Desember Alhamdulillah cuaca sangat dingin ya tuh anak-anak tuh Halo Cila udah? udah liat-liat Bebe Angsa Oh udah angsa iya naik lagi sama ibu-ibu udah tau sejarahnya bisa cerita kali ya ya nanti kamu kita sama pengairin aja ceritanya nah ini guys sumurnya ke atas yuk itu ada yang jarah juga ada kita lihat dulu naik masalah itu ada bebek kita mau ngobrol sama kang erin sejarah tentang pergurung-gurungan salman ovalisi ini lagi wisata juga banyak kita ngobrol sana tuh cuci muka tuh di itunya di airnya ayo yuk Allah wakbar ini Kang Erwin nih youtuber wadilah suset Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya kabarnya gimana nih Alhamdulillah hari ini saya bersama Kang yang ngantar jarak sejarah peripat ke tempat-tempat sejarah yang ada di Madinah dan Alhamdulillah hari ini sekarang saya berada di tempat sejarah ya di Madinah yang bernama perkebunan kurma sahabat mandi yang bernama saya ini ya nah jadi dikisahkan perkebunan kurma ini kita sambil jalan deh Kang Erwin dah boleh boleh gimana sejarahnya sedikit deh nah jadi sejarahnya itu perkebunan kurma sahabat al-farisi ini sejarah itu kan sahabat al-farisi itu adalah seorang budak orang Yahudi oh orang Yahudi dulunya oh iya budak orang Yahudi nah Syedina sahabat al-farisi itu pengen masuk Islam oh iya nah kemudian ditentang sama majikannya orang Yahudi itu oh iya iya dan memberi syarat kepada saman al-farisi jika ingin bebas dan dipernekakan nah harus menanam 300 pohon kurma nah syaratnya ya syaratnya itu dan itu tuh langsung dibilang ke Nabi dan Nabi itu menyetujuinya nah kemudian Nabi itu menanam 300 pohon kurma yang Masya Allah nya ya sampai sekarang perkebunan kurmanya itu mungkin sudah anak-anaknya ya cucu-cucunya temurus ya masih ada sekarang itu turun-temurun ya turun-temurun nah dan ini kebun kurma yang ditanam langsung oleh tangan Nabi iya nah ini waktu majikannya kan Yahudi itu suruh tanam 300 itu di tanahnya orang Yahudi itu iya di tanahnya orang Yahudi kan itu persyaratan untuk membebaskan saman al-farisi untuk jadi budaknya merdeka terus bisa masuk Islam oh gitu nah syaratnya harus menanam 300 pohon kurma Masya Allah iya ini tuh sebenarnya pemiliknya orang Yahudi oh Yahudi iya gitu cuma saman al-farisi bertahun-tahun kerja di sini oh gitu oh udah mengurus ya iya jadi saman al-farisi itu aslinya itu orang Persia oh Persia iya yang mencari kebenaran lah tentang agama terus dia udah masuk Kristen yang pertamanya agama Majusi Majusi terus masuk Kristen itu masih belum tenang hatinya itu dan kemudian ada ciri-ciri Nabi Nabi terakhir itu di Madinah kemudian datanglah ke Madinah itu sahabat Nabi Salman al-farisi itu salah satu dari 10 yang itu bukan apa namanya yang yang dijamin masuk surya bukan sih masuk nggak ya Salman al-farisi itu ya Insya Allah masuk masuk ya Iya dari 10 sahabat itu ya soalnya yang paling terkenal itu Salman al-farisi itu yang memberi saran kepada Nabi saat terjadinya perang hendak oh iya itu mengusulkan parit itu oh parit iya soalnya emang dia bisa dikebun ya tahu ya karena dia orang Persia jadi tahu pas perang itu ya jadi berapa hektare ya ini tuh sebenarnya kalau dulu itu itu luas banget ini tuh cuma sekarang mungkin udah perkembangan-perkembangan sekarang pemiliknya itu beda-beda ini satu sini kesana beda lagi oh beda oh maksudnya mungkin keturunannya juga ya pemiliknya terus ada cerita sedikit Kang Erwin yang ditanam oleh Umar bin Hoto bisa cerita sedikit ya jadi ada cerita ya sedikit jadi ceritanya itu kan Nabi itu menanam tiga respon kurma sendirian iya nah Saidina Umar itu kasihan lihat Nabi menanam sendirian gitu ya nah Saidina Umar itu ikut menanam tapi gak bilang dulu ke Nabi itu langsung tanam aja ternyata itu yang ditanam sama Saidina Umar itu gak gak tumbuh beda sama yang lain gitu ya dan kemudian Nabi itu memberi pengumuman kepada sahabatnya itu siapa yang anam ini ternyata itu Saidina Umar ngaku ya karena kasihan lihat Nabi itu alesannya itu dan kemudian sama Nabi di apa ditanam lagi Masya Allah terus tumbuh lagi ya dan akhirnya setelah beres perselatan itu Saidina sama Al-Farsi Merdeka ya dan masuk Islam iya langsung di izinan ya iya nah disini ada sumur sumur dari zaman dulu atau emang nah kalau ini sumurnya apa silah tau ya main kucing gitu ya kucingnya ya tadi itu dia bisa loncat dong Masya Allah hahaha kalau ini sumurnya itu hanya sumur anak-anaknya saja oh gitu anak-anak siapa gimana anak-anak sumur yang pertama oh yang tadi itu ya oh anak-anaknya kalau dialirkan iya dialirkan kalau yang sumur pokoknya itu sumur zaman apa sih nah kalau ini mah anak-anaknya aja oh yang tadi itu ya yang pertama yang pertama yang tadi saya bikin video pertama disana itu sumur benernya ya sumur benernya kalau ini mah cuma aliran-aliran ke ini aja berarti udah 1445 tahun yang lalu ya udah lebih udah lebih ya masa tuh pohon kurma di Arab Saudi itu umurnya itu kadang 50 tahun 50 tahun itu paling minima iya kadang-kadang sampai 60 tahun 70 tahun udah tua lah udah ini juga ini lebih 20 tahun udah nih oh gitu ditanamnya dari kecil gini ya? iya dari kecil kayak gini oh Asya Allah soalnya kalau kurma itu lama banget lama? lama iya ini airnya berarti air bisa diminum nggak ya? kalau yang ini bisa juga diminum coba kita ke sana Kak Ngerin ya? sebentar kita lihat ya wuuu ucin nah minta kita bikin muka dulu kalau bisa diminum dibinum sekarang tapi ada ini ya? asin ada asin? iya emang di madenya seperti ini iya ada asin tapi bukan bisa dapat semerkahannya ya bisa berenang juga disini ini lumayan dalam gimana nih Kang perataannya dibawa kesini Kang? oh alhamdulillah senang banget dari dulu pengen banget apa namanya? kalau pengen berotup selalu pengen musyata religi lah iya tau tempat-tempat sejarah sahabat nabi atau tempat nabi yang pernah dikunjungin gitu lah iya iya namanya sih bisa sahabat anak-anak ya iya Masya Allah sama keluarga ya beda, nikmat nah dan sekarang ayo kita ke kebun kurmanya Kang ayo yo yo di yang satu lagi mau juci muka nggak? juci muka nggak kebunan kurma? yang satu lagi di sana oh depan? iya di depan itu oke balik lagi tadi kita ke depan ya terus sini nanti kita lihat perkebunan apa? yang jualan ya? yang jual kurmanya jual kurma ya langsung dari perkebunan Salman Al-Farisi nah nanti kurmanya macam-macam dong ya? banyak banget nanti segala jenis kurma mulai dari ajwa uto terus kurma manjul hmm macam-macam lah nanti kalau mau belanja di kandengan oke jadi istilahnya rekomendasi di sini kalau beli kurma ya? iya di depan maksudnya tempat asal kebun kurma yang nomor satu dari apa rekomendasiin untuk beli ya iya di Madinah kalau di sini kalau pas panen kadang banyak yang ngasih juga oh gitu? iya gratis tinggal bagi-bagi? masalah cuma itu pas musim panas aja oh biasanya bulan haji bulan haji ya? bulan antara bulan Juli Agustus oh aden kurma di Madinah masalah itu itu dibagi-bagi ya? di kirim-kirik rumahnya udah bagaimana? nanya dibagi-bagi sih opami hoyong gitu oh kalau mau agar masuk tetepun nanti dikasih sebuasnya makan tapi kalau bawa banyak enggak harus jajat ya makan aja biasa gitu hahaha sekarang itu tempat-tempat sejarah itu Alhamdulillah sekarang banyak yang di renovasi diperbaharui hampir semuanya? iya hampir semuanya yang di Madinah itu oh Madinah soalnya sama raja yang baru itu MDS itu ada program iya tempat-tempat sejarah mau dibikin wisata religi lah iya iya dari pada dulu kan dibongkarin iya dibongkarin iya bener harusnya makan tempat sejarah di dirawat lah ya biar kita tahulah sejarah seperti apa gitu soalnya kan di Saudi kelebihannya itu aja sih iya bener-bener tempat peninggalan-peninggalan Nabi iya itu sih teteknya hahaha ketinggalin ketinggalin mana Cila? oh Cila ada tuh ya kita mau masuk sini nah kalau sumur sama apa sih yang ini nah ini perkebunan nah ini oh ya perkebunan kita kesini ya di sini bisa bis juga ya Romongan sebenarnya bis bis memang di paling gitu oh di sebelah sana jauh berarti jalan kaki ya enggak itu dirinya oh di belakang parkir Bosma di Payun oh gitu oh iya tuh rame tuh iya lihat dah mobil kecilnya kesini ya iya tadi namainnya tuh oh tuh salman alfarsi hurma ih bahasanya itu mah bahasa Turki oh paham maksudnya taman ya kebun taman alfarsi iya kalau orang Indonesia adanya kesini ya di rombongan gitu sebenarnya sih kalau dulu itu orang Indonesia jarang kesini tapi sekarang yang saya lihat ada oh mulai ya iya mulai ada di sini itu kebanyakan tuh jamannya dari Turki dari Egypt dari dari Pakistan soalnya kalau setahu saya saya tahu tadi di Madinah ya diarah yang sering banyak menjelaskan ini itu Turki kalau Indonesia jarang iya menjelaskan nih sejarah ini gini itu jarang ini cuman udah bebasin dah gitu kan iya malah ngajaknya jalan-jalan city tour itu aja padahal di Kisterbadina banyak tempat-tempat sejarah padahal si si barang gak? barang gak? barang? barang? ini Kang Erwin ini salah satu youtuber Madinah yang sukses udah 2 juta guys hahaha nah ini orang Cianjur sama lah dulu Rasul enggak saya Bogor jangan terdeketan dulu mah satu inilah ya satu kawasan Bogor itu Masya Allah ya ramai bagus ya kita masuk tunggu dulu CT-nya itu tapi boleh ya bawa kamera boleh kita lihat ayo bu nah ini ini yang belanja hahaha yang punya Menteri Keuangan Masya Allah bebas ya rame rame motel 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 kurma alia ada mana? insya Allah hai 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 walaikumsah ada kurma ajwa yang berpusat? ah ajwa alia ya ya langsung hahaha hahaha kurma nomor 1 kurma ajwa alia ya jadi kurma nomor 1 di main itu kurma ajwa alia itu sejarah itu kurma yang ditanam sama nabi oh itu bu kurma ajwa alia sejarahnya pertama ditanam sama nabi makanya itu yang disebut apa? ini yang dinamakan kurma ajwa alia jadi beda kurma ajwa alia dengan kurma ajwa biasa kalau kurma ajwa alia itu 7 butir setiap hari akan menjadi obat coba 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 ini 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 kalau dibawa ke indonesia tahan lebih bagus lebih bagus ini ini beda bedanya dengan kurma ajwa biasa dengan rumah ajwa ini mantep 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 yang ini yang biasa disini kurma apa kan? ini kurma ajwa alia enggak yang biasa enggak yang ajwa alia dan ini namanya kurma ajwa alia oh rasanya beda cuma warnanya yang sama di mana nih? ha? belinya di segini di sini di Indonesia aja yang bagus adanya 70 ambil aja 50 55 bu, bu kamu mau dulu kamu sabar aku aja aku aja aku aja aku aja aku aja tau warnanya lah hahaha hahaha malu hahaha kita kering gue lah kalian ada kalian nyonggu selain kurma apa aja kalian lihat disini? ada coklat-coklat coklat ya ini harganya gimana disini? harganya? di sini harganya ya standar kali ya? standar lah merchandise masalah ya 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 ada orang Indonesia juga banyak ya? banyak alhamdulillah banyak nanti kalau teman-teman pengen ke sini, minta aja ke travel ya arhin ke sini lah kembuluhannya ya iya soalnya ada sejarahnya di sini ada pekat tuh adang adang ooo nasya Allah datang teman-teman ada pekat kan yang lalu teman-teman ternyata hal 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 Oh iya tuh bener-bener Masya Allah Lengkap-lengkap Enak ya Satu toko langsung semuanya ya Minyak wangi ya ada ya Nena gibiri ini boneka tuh Bagus tuh Dede kalah satu ya Mbak beli mbak Lengkap-lengkap Lengkap Lengkap Keluar yuk, kita keluar guys Kita pengen tau di luar Kayaknya ada tempat buat santai Biasanya kalau kayak gini ada tulang baso dong ya Ayo kalau mau ke baso Ayo, ayo Nah itu Masya Allah, ada santai ya Ada jadis juga Ini Turki nih Kebanyakan Turki ya Iya, Turki kebanyakan Sini tuh Turki Turki tuh kayaknya kalau dilihat lihat tuh enak kan Dia kemana-mana ya Iya kemana-mana Lengkapnya Kalau di Indonesia itu yang diwajibin Ini cuma 4 aja 4, Kuba Kuba, Jabal Ubud Pas di Kondak itu pun juga Gak semuanya turun Cuma lewat tengah Kalau Jemaah-Jemaah Turki, Malaysia itu Iya bener-bener Sampai ke dalam-dalam gitu Makan baso Masya Allah Ini ada baso juga disini Masya Allah Ayo baso Mantap Mantap Juga di mana-mantep Buat rumah pasti ada baso ya Agang, nampak nggak? Nampak nggak? Nampak nggak? 20 Real 20 Real Masya Allah Besteh manis ya Indonesia banget lah poko jajanannya Hahaha S5 ya 5 Real 5 Real Kita belajar dari dalem Ntar ke sini deh Hahaha Ini bisa sampai Ya enak Bagus Bagus Oke sampai Sini dulu guys ya Jangan lupa Di like, subscribe, comment Biar channel video ini berkembang Jangan lupa nanti kalau di arah Mampir ke Kubun Kurma Salman Alfarisi Bagus Lengkep Soalnya nggak jarang didatangin ya Iya Dari jaman Indonesia Oke guys sampai sekian video ini ya Jangan lupa Di like, subscribe, comment lagi Biar Nanti teman-teman mudahkan bisa Menaikan ibadah Kedua Tanah Suci Di Kota Mekadan Melina Jangan lupa nabung Berdoa Bisa berangkat ke sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu Kak Erwin Same-same Same Hahaha